Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda masih bersama kami di Bungkulu hari ini. Saudara, meskipun hujan sudah tidak mengguyur kota Bungkulu, namun sejumlah kawasan masih terendam banjir. Akibatnya puluhan warga masih tetap mengungsi di beberapa tempat. Meskipun hujan sudah tidak mengguyur kota Bungkulu, tetapi sejumlah kawasan di rawa makmur masih terendam air banjir. Puluhan warga Kelurahan Rawamakmur, kota Bungkulu masih mengungsi di beberapa tempat yang mereka anggap aman dari banjir. Salah seorang warga, Arafi, mengatakan ia bersama keluarganya telah mengungsi dari rumahnya yang terendam banjir sejak Kamis dini hari lalu. Arafi dan keluarganya pun terpaksa mengungsi di tempat yang berbeda, dikarenakan masjid yang menjadi tempat mengungsi empat anggota keluarganya telah penuh korban banjir lainnya, sehingga ia lebih memilih untuk mendirikan tenda di pinggir jalan. Ketinggian air yang merendam rumahnya terpantau dari pagi tadi setinggi 50 cm. Apa nyewa juga? Di mana lokasinya? Lokasinya di dalam, di dekat masjid, masjid Nuruliman. Berapa itu, Bang? Tinggi air di rumah itu, Bang? Kalau kira-kira tadi pagi ke situ, batas lutut di depan masjid, ya batas paha. Batas paha ya, Bang. Kita jadi mengungsi ke sini ya, Bang? Iya, mengungsi ke sini. Tapi ada juga yang di masjid, karena masjid itu belum masuk. Arafi berharap pemerintah setempat dapat secepatnya memberikan bantuan, seperti makanan dan air bersih yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para korban banjir. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.